Intro Halo Sobat Tepiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya Kali ini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan bagi teman-teman yang mempunyai keinginan untuk mengganti semua bolam halogen standar dari mobil apapun menjadi LED Karena dengan menggunakan LED itu yang pasti adalah satu, watt yang dikonsumsi biasanya jauh lebih rendah Dan kedua adalah jika wattnya sama, maka terangnya itu jauh lebih terang dibandingkan dengan lampu halogen standar bawaan Oke ya, kali ini saya akan mencontohkan mobil saya Innova Ribbon ya Karena di kolom komen ada teman yang menanyakan jenis soket apa saja yang diperlukan untuk mengganti lampu bolam halogen standar di Innova Ribbon ya khususnya Oke, saya akan menunjukkan ya apa saja yang diperlukan Kita mulai dari eksterior ya, dari luar baru nanti kita lanjutkan ke bagian dalam Oke teman-teman ya, kita mulai dari belakang dulu Ini lampu mundur ya, biasanya semua mobil menggunakan soket T10 Bisa juga diganti dengan menggunakan soket T15 Asal ruangannya cukup ya, karena soket T15 itu biasanya dimensinya lebih besar daripada soket T10 Dimensi bodi LED ya, bukan dimensi untuk soketnya Ini saya menggunakan 45 SMD Sedangkan lampu rem kotanya, ini juga menggunakan soket T10 ya Saya menggunakan yang LED 32 SMD Sedangkan untuk lampu rem atau stop lampnya Ini menggunakan soket T20 7443 ya Artinya 443 dia mempunyai 4 kaki Lampu sen ya Lampu sen ini menggunakan 144 SMD juga saya Ini menggunakan soket T20 7444 Artinya mempunyai 2 kaki Nanti saya akan tunjukkan contohnya ya, perbedanya 7443 dan 7444 itu bagaimana Tapi secara fungsi, kalau menggunakan T20 7444 itu hanya bisa satu nyala saja ya Jadi mati dan nyala Tapi kalau menggunakan soket T20 7443 Dia mempunyai 2 fungsi Fungsi standby dan fungsi nyala rang ya Oke, ini yang membedakan Jadi jangan salah soket Pertanyaannya apakah lampu rem, lampu sen setiap mobil sama? Belum tentu ya teman-teman Ada yang menggunakan soket 1556 Menggunakan soket 1557 untuk remnya ya Kalau 1556 itu biasanya untuk sen ya Di all new sennya seperti itu Untuk bagian belakangnya ya Jadi pastikan dulu soketnya benar Jangan sampai salah beli Oke, sekarang ini adalah lampu plat nomor Lampu plat nomor Biasanya semua mobil menggunakan soket T10 ya Jadi kalau teman-teman ingin mengganti Dengan menggunakan LED soket T10 Gunakan yang ukurannya kecil ya Dimensinya kecil Jangan yang panjang Maksimal 2 cm ya Panjangnya ya Tidak bisa menggunakan soket T15 Terlalu besar Sedangkan untuk sen depan Sama ya Masih menggunakan soket T20 7440 Dua kaki ya Teman-teman kalau ini fog lamp saya bahas sekali ya Fog lamp biasanya menggunakan soket H16 Tapi sebetulnya soketnya sama dengan H11 Makanya saya kalau membeli Tidak pernah membeli H16 ya Tulis saja H11 tidak ada masalah Karena soketnya sama Bisa dipasang ya H11 H16 Untuk fog lamp Sedangkan untuk lampu kota Innova ribbon Itu menggunakan T20 7440 Ya itu aslinya Tetapi ini saya menggunakan T20 7443 yang saya modifikasi Lebih awet pastinya Dan videonya ada di video-video saya sebelumnya Silahkan dicari ya Untuk lampu utama Headlamp atau low beamnya Innova ribbon itu menggunakan soket H11 Ya Menggunakan soket H11 Sedangkan untuk high beamnya Itu Innova ribbon menggunakan soket HB3 Oke teman-teman kita masuk ke kabin ya Interior ya Ini untuk LED-nya itu menggunakan soket T10 ya Ini soket T10 aslinya ya Nah ini menggunakan soket T10 Saya pilih yang paling Kecil ya dimensinya ya Ini kira-kira sekitar 2 cm ya Mau lebih besar sekitar 2,5 cm masih bisa Cuma takutnya nanti terlalu mepet sama micanya ya Oke Saya menggunakan seperti ini Dan ini terang ya Terang ya Terang banget ini Seperti ini Untuk Soket lampu plafon Yang di depan Yang di belakang beda ya Jenisnya ya Yang bagian belakang Itu menggunakan Tipe seperti ini ya Tipe seperti tabung ini ya Dan jangan lupa Ini ukurannya bermacam-macam Ada yang 30 santu mili Kalau nggak salah ada yang 30 33 mili 36 atau 38 mili Untuk rata-rata mobil Toyota Dan Daihatsu Yang saya tahu ya Itu menggunakan ukuran 31 milimeter ya Jadi jangan salah pilih Ini saya menggunakan Osram ya Beda ya Yang di belakang Seperti ini Kalau yang di depan Menggunakan soket T10 Ini loh teman-teman Sama-sama soket T20 Tapi kalau yang ini Itu adalah T20 7440 Artinya dia cuma punya dua kaki Satu Sama yang di baliknya Satu Ya Artinya dia punya dua kaki Kalau yang ini Itu disebut T20 Karena apa Lebarnya ini sekitar 2 cm Sebetulnya Ya paling gampang Cara Cara Mengingatnya itu seperti itu Kalau T10 Kira-kira 1 cm Kalau dia 20 itu 2 cm Ini memiliki empat kaki Dua di depan Dua lagi di belakangnya Ini biasanya digunakan Untuk stop lamp Ingat ya Untuk stop lamp Sedangkan yang tipe 7440 Itu digunakan Untuk lampu sen Untuk 7443 ini Bisa saya modif Saya pakai Di lampu Kota Atau lampu senja Di Innova Ribbon Dan terbukti Lebih awet ya Karena teman-teman Banyak yang Mengeluh Ketika mengganti Dengan menggunakan Soket T20 7440 Itu lampu senjanya Sering Mati ya Oke Dan satu lagi Yang terpenting ya Teman-teman ya Ketika membeli Lampu LED Ya Pastikan Kalau bisa itu Kan bus ya Terutama Untuk area Sane Untuk area Stop lamp Ya Itu Pilihkan kan bus Karena Kalau tidak kan bus Biasanya akan menyebabkan Malfunction ya Atau Error Di mobil kita Ya Atau bisa putus Kadang Sekeringnya Tanda-tanda yang Paling gampang adalah Kalau tidak kan bus Ketika dipasang Dia kedipnya Tidak normal Kadang bisa tidak kedip Ya Standby aja Atau nge-lag Seperti itu ya Ini saya punya contoh lagi Apapun yang menggunakan Dua kaki Seperti ini Kalau yang tabung Itu digunakan Untuk rem Kalau cuma punya Satu aja Ini ya Itu biasanya Digunakan untuk Sane Kalau untuk rem Itu juga Ada tandanya juga Dia 180 derajat ya Ini soketnya Ujung pentilnya ini ya Dan dia Ada beda ketinggian Intinya Jangan salah membeli Pastikan yang benar Supaya teman-teman Tidak kecewa ya Ketika barang datang Tapi tidak bisa digunakan Ini kan bus Ini menurut Keterangannya kan bus ya Tapi pernah saya coba Tidak bisa di Nova Ribbon Di All New Xenia pun Juga mengalami error ya Berarti ini Saya singkirkan Saya menggunakan yang 144 SMD Oke teman-teman ya Penjelasan saya mengenai Penggunaan soket LED untuk menggantikan Bolam Ori Bawaannya ya Khususnya di Nova Ribbon Ini yang saya bahas ya Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman yang ingin Melakukan pergantian Jangan sampai salah Dan pastikan Kan bus Intinya ya Supaya tidak terjadi Malfunction Ataupun error Di mobil kita Kiri-kiri yang paling sederhana Ketika kalau Tidak kan bus Adalah Ketipnya Itu tidak normal ya Bisa ketip cepat Atau dia nge-lag Dan kalau yang Lebih Bermasalah lagi Dia bisa menyebabkan Malfunction Di mobil kita Ya Jadi baik di sistem Brakenya Maupun di Desainnya ya Dan menyebabkan Sekring Dari mobil kita Putus Oke Jangan lupa subscribe Like and comment ya Dan nantikan video-video saya selanjutnya See you next time Salam optimal Jangan lupa subscribe